Hubungan patroi laut mengamankan kapal manusia perahu yang sedang mencuri ikan di perairan Pulau Rabu-Rabu, Kalimantan Timur. Wih, 15 orang manusia perahu yang ditangkap ini akan dideportasi keluar laut Indonesia. Mantap, Pak! Duh, ketangkep kan? Mereka ini biasa disebut manusia perahu, good people. Karena hidup di lautan pakai perahu yang mesinnya seadanya. Nah, karena ngambilin ikan alias nyolongin ikan di perairan Indonesia, jadi pada ketangkep deh sama tim gabungan patroi laut. Mantap, Pak! Sebanyak 15 manusia perahu ini berasal dari Sampurna, Malaysia. Duh, banyak anak-anak juga lagi nih. Kasian, kan? 15 manusia perahu masih menjalani serangkaian pemeriksaan nih dari TNIAL dan petugas imigrasi Tanjung Redep serta Dinasosial. Dari hasil pemeriksaan, mereka diketahui sudah 2 bulan berada di perairan Indonesia dan berpindah-pindah pulau. Agar tak tertangkap petugas, perahu mereka dipasang bendera Indonesia. Wah, licik juga. Walat deh jadinya. Bukan hanya memasang bendera Indonesia nih. Rupanya 1 dari 15 manusia perahu ini memiliki kartu identitas Indonesia yang dikeluarkan pemerintah kota Tarakan, Kalimantan Utara. Meski tak menguasai bahasa Indonesia. Walah, kacau. Makin pusing nih jadinya. Untuk hasil tangkapannya itu, hasil ikan seperti udang pasir, dia kadang dijual di sini, kadang dijual ke Tawau. Mereka ini warga di mana? Kalau pengakuan awalnya, dia warga Sampurna, Malaysia. Setelah diamankan, sesuai kesepakatan bersama mereka akan dideportasi ke luar lautan Indonesia. Yaudah, nanti kalau nyari ikan di Malaysia aja, sono. Biar nggak ketangkep lagi ya. Dan semoga selamat sampai tujuan. Awaludin Jalil melaporkan untuk NET.